Sosialisasi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting yang dilaksanakan di kota Kasih Malaya di Jelah. Kini upaya penurunan angka stunting akan dibantu oleh TNI Polri yang akan turun langsung ke lapangan sebagai Bapak dan Bunda Asus yang nantinya akan melakukan pendataan hingga mengirimkan tim kesehatan ke lokasi secara jemput bola. BKKBN melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting yang dilaksanakan di kota Kasih Malaya. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPR RI Komisi 9 Nur Hayati. Nur Hayati menuturkan pihaknya fokus pada penurunan angka stunting, salah satunya di kota Kasih Malaya dengan angka 14,81% yang dinilai cukup tinggi. Kini upaya penurunan angka stunting akan dibantu oleh TNI Polri yang akan turun langsung ke lapangan sebagai Bapak dan Bunda Asus yang nantinya akan melakukan pendataan hingga mengirimkan tim kesehatan ke lokasi secara jemput bola. Taui masyarakat sekarang kan ada yang malas ke posyandu, ada yang malas ke puskesmas, bahkan kalau bayinya merasa ada kekurangan dia malu, dia diam gitu. Nah itu juga mungkin nanti, makanya sekarang itu pemerintah PKKBN serius sekali menangani penurunan stunting. Salah satunya adalah bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk menjadi Bapak Asus dan Bunda Asus dari penurunan stunting ini. Yang artinya nanti mereka perangkat inilah yang akan turun sampai ke tingkat desa-desa untuk pressing dan setelah itu juga nanti akan memeriksa, mengirimkan tim kesehatan untuk memperiksa dan juga akan mendata secara akurat. Jadi kita harapkan dengan adanya bantuan dari TNI dan Polri ini juga bisa dengan cepat menurunkan angka stunting di seluruh Indonesia. Segeda Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan menuturkan sosialisasi yang diberikan berupa pemahaman bagi orang tua bagaimana menjaga giju anak tercukupi sejak dalam kandungan. Pemerintah pun melalui dinas KB terus berupaya seperti melakukan pelatihan bagi pasangan yang akan menikah. Pemerintah pun melalui dinas KB terus berupa pemahaman dari orang tua terkait dengan bagaimana memberikan sosialisasi yang baik kepada pesan. Pemerintah pun melalui dinas KB terus berupa pemahaman yang baik kepada pasangan yang akan menikah juga diberikan penyuluhan. Sehingga juga bagaimana memonitoring ibu atau mil, sehingga melalui posyandu. Posyandu kan sudah berjalan, nah ini barangkali perlu ditingkatkan lagi ke persesuaian masyarakat sehingga melalui posyandu bisa termonitor perkembangan bayinya, kesehatan ibunya, anaknya, nah ini kan sehingga bisa dicegah.